Intro Lumayan terkaget-kaget juga melihat konsep yang ditata segemikian berupa. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, hari ini kita ada di Desa Jalatrang di Sumberjaya, di Waterboom Sumberjaya. Dan hari ini kita akan mereview satu wahana baru, satu tempat nongkrong, tempat kuliner baru yang masih satu komplek dengan Waterboom Sumberjaya Jalatrang. Dan kita ada di Kedaya Duren Sumberjaya. Ada apa saja di galam, seperti apa, makanan, dan tempat nongkrongnya, kita akan saksikan lengkap di video Ciamis TV. Sumberjaya lebih terkenal dengan bus pariwisata, dengan bisnis besi, dan tentu saja Waterboom. Dan yang baru nanti kita akan melihat satu tempat kuliner, satu tempat nongkrong, yang baru, yang layak untuk teman-teman Ciamis TV coba. Di belakang sana ada Waterboom Sumberjaya, dan ini adalah pintu gerbangnya. Tapi kita tidak akan membahas Waterboom yang sudah banyak orang tahu, tapi kita akan membahas sudut lain dari Waterboom Sumberjaya, yaitu Kedaya Duren Sumberjaya. Ikuti kami. Wahana air yang terdapat di Waterboom Sumberjaya terdiri dari kolam renang anak-anak dan dewasa, kolam air mancur, ember tumpah, perosotan, serta kolam arus air. Selain wahana air, Waterboom Sumberjaya terdapat flying fox, tempat kemah, dan gedung serbaguna, yang bisa digunakan untuk kegiatan rapat, catering, maupun acara pernikahan. Tiket masuk yang dipatok hanya Rp15.000 per orang. Dengan harga tersebut, Anda sudah bisa bermain semua wahana air yang tersedia. Namun, untuk fasilitas ban atau balon bebek disewakan secara terpisah dari tiket. Konsep wisata gesa yang ada di Kabupaten Siamis banyak sekali, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, dan banyak variasi atau jenis-jenis wisata. Dan yang marak tentu saja, selain puncak-puncak yang ada, juga lokasi wisata kuliner. Di beberapa tempat, di kota maupun di pinggiran Kabupaten Siamis, sudah banyak bernegar, sudah banyak berdiri. Wisata-wisata konsep segerana desa minimalis, dan hari ini kita ada di Sumberjaya, dan saya lumayan terkaget-kaget juga melihat konsep yang ditata segemikian terlupa. Baik oleh pihak pemilik, dan juga tentu saja ada peran serta pemerintah desa. Waterboom Sumberjaya berlokasi di desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Siamis, Jawa Barat. Kedai Duren Cipangalun hadir sebagai area kuliner di kawasan Sumberjaya Waterboom. Tentunya ini menambah minat masyarakat untuk berkunjung walau hanya sekedar nongkrong. Di kedai ini terdapat berbagai menu favorit milenial seperti bakso, kondok, dimsum, dan masih banyak lagi. Jangan ragu untuk berkunjung karena akan disuguhi pemandangan yang mampu meningkatkan mood sambil mencicipi kuliner yang ada di Sumberjaya Waterboom, tepatnya di Kedai Duren Cipangalun.